Intro Mau tahu cara saya membuat outline pada objek video? Begini cara mudahnya Intro Halo, balik lagi bersama channel Power Editor Terima kasih yang sudah menonton pada channel ini Ataupun yang baru masuk pada channel ini Bisa langsung aktifkan notifikasi lonceng di bawah Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Oke, untuk kali ini Step yang pertama yaitu Kalian harus menjendirikan video Yang dimana objeknya itu sangat jelas ya Maksudnya jelas ini adalah Dia terlihat tampak ya objeknya Kalian bisa menggunakan video yang vertikal ataupun horizontal Disini kita coba menggunakan yang vertikal atau portrait ya Oke, disini kita ambil di bari dari bagian sini Kemudian kita potong Setelah itu Disini sudah terlihat ya Untuk objeknya seperti ini Bergerak Oke, langsung saja kita ke efek yang pertama Yaitu kita pergi ke cut out dan kita auto cut out Untuk menghilangkan dari background belakangnya Oke, untuk videonya sudah kita cut out ya Seperti ini Oke, setelah itu langsung kita tambahkan dari efeknya Disini pada efeknya seperti ini Kemudian kita cari pada body effect Pada efek stroke kita cari cut out poster Oke, setelah kita apply dari efeknya Kita tambahkan Seperti ini ya Kita panjangkan sesuai dengan durasi dari video kita Yang pertama Pasti nanti videonya itu ada tekstur Dan disini backgroundnya menjadi warna pink Jangan takut ya Kita bisa langsung hilangkan dengan cara Klik saja Nanti pada detailnya Untuk filternya kita matikan Kemudian untuk strengthnya juga kita matikan Sehingga dia backgroundnya warna hitam Kemudian untuk teksturnya ya Kita matikan juga Maka disini dia akan hilang Kemudian untuk memperbesar atau memperkecil Dari sebuah outline-nya Bisa kita turunkan pada size-nya ya Ini sudah 0 Dia ukurannya seperti ini Setelah itu Jangan lupa Ini yang paling penting Dan ini yang paling bagus menurut saya Ketimbang daripada Si mobile Yaitu ada efek yang bisa kita gunakan seperti ini Klik kanan dan create compound Maka videonya sudah menyatu dengan efek Kemudian lanjut Kita tambahkan dari Background video ya Seperti ini Kemudian kita perbesar dulu Untuk menyesuaikan dengan Gambarnya Kemudian kita potong Dengan shortcut B ya Kemudian kita klik A Dan kita klik ini Dan D Ini masih posisi di atas Maka kita akan naikkan dahulu Supaya objeknya di atas Setelah seperti ini Dia akan Perviewnya seperti ini Oke Tidak sampai disini Langsung kita Tambahkan namanya animasi Klik saja pada bagian video orangnya Kemudian pada animasi Kita klik Dan pada in Kita cari yang namanya Slide up Oke untuk slide up disini Disini ada durasinya Kita turunkan menjadi 0,3 Seperti ini Oke Biar lebih bagus Kita tambahkan namanya Efek suara Seperti ini Kita perbesar dulu Oke seperti itu ya Kemudian Untuk penutupnya juga Kita tambahkan Out Atau efek outnya Yaitu Slide live aja ya Oke kita turunkan menjadi 0,3 Dan untuk meng-copy dari Audio sound efeknya Tinggal ctrl c Dan Kemudian kita pastikan Dimana sumbu itu sedang berada Oke seperti ini Kita pastikan Kemudian kita akan tambahkan Sedikit dari text Kita tambahkan default text Disini Kita tarik ke depan Kita Mbah segini Kemudian kita ubah Tulisannya menjadi Era Digital Oke Jangan pakai Capsok ya Era Digital Digital Oke kemudian kita ganti Dari fontnya Menjadi Palette ya Oke setelah itu Kita ganti Warnanya Menggunakan yang ini Kita tarik ke bagian atas Seperti ini Oke Era digital Kemudian juga Tambahkan kita Animasi Animasinya Kita Tambahkan yang Pop up Oke untuk pop up nya Kita turunkan Menjadi 0,3 ya Seperti itu Oke Dan untuk out nya Juga kita Akan Menggunakan Pop down Oke kita Ubah menjadi 0,3 juga Kemudian Disini Setelah Era digital Kemudian kita Copy Dan kita Pastikan Seperti ini Oke Dan kita Ganti Kita ketikan Pada Abad 20 Oke Disini Sudah Semua ya Oke Dan inilah Hasilnya Oke Sampai disini Saja Tutorial Untuk membuat Outline Dari Video Bergerak Dan Jangan lupa Aktifkan notifikasi Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Video Video terbaru Sama Trik Trik Menarik Lainnya Hanya Di Channel For Editor See you In the Next Video Tidak 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 Terima kasih.